Hai semua kali ini aku mau share resep red velvet cookies yang teksturnya super soft cuy dan pastinya bikin lagi nah untuk yang mau tahu resepnya apa aja dan cara buatnya kayak gimana tonton video ini sampai habis ya dan jangan lupa subscribe comment like dan share video ini nah pertama-tama di sini masukkan butter ke dalam wadah kemudian tambahkan gula pasir lalu tambahkan juga gula palem nah kemudian mixer bahan ini cukup hingga creamy saja hai 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 nah jika sudah creamy seperti ini matikan mixer kemudian jangan lupa scrap bagian pinggirnya lalu jika sudah kemudian tambahkan satu sendok teh susu cair lalu tambahkan panila esens kemudian tambahkan pewarna merah nah disini aku menggunakan dua sendok teh ya lalu tambahkan satu butir telur kemudian mixer sebentar saja hingga semua bahan tercampur rata nah jika sudah kemudian matikan mixer lalu sisihkan terlebih dahulu lalu siapkan wadah dan jangan lupa siapkan saringan kemudian tuang tepung terigu protein sedang lalu tambahkan cocoa powder kemudian tambahkan baking powder dan jangan lupa tambahkan garam kemudian ayak semua bahan kering ini hingga tidak ada yang bergerindil nah jika sudah kemudian ambil adonan butter yang sudah di mixer tadi pastikan semua bahan tercampur rata lalu masukkan bahan kering yang sudah di ayak tadi dan jangan lupa aduk terlebih dahulu agar mempermudah saat proses pencampuran nanti nah jika sudah kemudian masukkan bahan kering ke adonan butter lalu aduk hingga tercampur rata nah disini aduknya cukup dengan spatula saja ya nah jika sudah tercampur rata seperti ini kemudian tambahkan cocoa chips lalu aduk kembali hingga tercampur rata nah jika sudah tercampur rata seperti ini karena ini wadah yang terlalu besar akan aku pindahkan terlebih dahulu ke wadah yang lebih kecil seperti ini nah jika sudah kemudian tutup dengan plastik wrap lalu simpan di dalam kulkas minimal satu malam nah setelah didiamkan satu malam di dalam kulkas kemudian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper kemudian cetak adonan kukis nah disini aku menggunakan sendok takar seperti ini agar ukurannya sama nah jika sudah kemudian tata di atas loyang nah jika sudah kemudian oven kukis ini di suhu 170 derajat dengan waktu kurang lebih 13 menit atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya lalu setelah matang lalu setelah matang hasilnya seperti ini kemudian diamkan hingga dingin nah ini dia hasilnya red velvet soft cookies atau red velvet chewy cookies yang aku buat tadi untuk teksturnya ini super empuk super lembut super soft dan super kenyal chewy dan pastinya bikin nagih banget nah biasanya cookies ini aku simpan di kulkas setelah matang kemudian dinikmati dingin-dingin rasanya enak banget selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba